Masih soal mencoblos kemarin, ada seorang tersangka pencuri sepeda motor di Belitaran, Jawa Timur yang dikawal polisi untuk bisa mencoblos di daerah asal tempat tinggalnya. Ya, kalau di Perwokerto, Jawa Tengah, ada sejumlah keluarga pasien rumah sakit umum daerah Margono, Soekarjo yang mengeluh tidak bisa mencoblos. Bahkan surat suara di TPS rumah sakit pun hanya disimpan di kantong kresek. SP, tersangka pencuri sepeda motor ini diantar anggota Mapo Res Blitar untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024 di Maposek, Doko, Kabupaten Blitar, Rabu Siang. Warga desa Doko, kecamatan Doko Blitar ini dibekuk polisi pada selasa malam saat akan mencuri sepeda motor warga daerah Sanankulon, Blitar. Menurut Kaposek Doko, AKP Joko, Polsek Doko memfasilitasi hak tersangka untuk mencoblos, lantaran tersangka merupakan warga Doko. Tersangka pun masuk daftar pemilih khusus di TPS terdekat dari Maposek Doko. Usai mencoblos, tersangka kembali dibawa ke Mapo Res Blitar. Pada malam hari ini tadi, kebetulan ada informasi bahwa yang bersangkutan ini terkena kasus dan masuk di penjara lagi atau lapas. Sehingga ini nanti untuk tahap pemilihannya, yang bersangkutan ini sesuai dengan aran dari KPU, yang bersangkutan ini sebagai pemilih DPK atau dokter pemilik khusus di TPS terdekat dari Maposek. Di Purwokerto, Jawa Tengah, sejumlah keluarga pasien rumah sakit umum daerah Margono, Soekarjo mengeluh tidak bisa mencoblos pada Rabu siang. Mereka mengaku sudah mencoba mendaftar kepada petugas pemungutan suara di TPS rumah sakit, namun permintaan mereka ditolak petugas. Hal ini lantaran para penunggu pasien yang sebagian besar berasal dari luar daerah Purwokerto tidak terdaftar di TPS serta tidak bisa menunjukkan surat pindah TPS. Bersi ini gimana tadi? Sementara sejumlah pemilih yang terpaksa mencoblos di TPS rumah sakit juga mengeluhkan tidak adanya bilik pencoblosan di TPS RSUD Margono, Soekarjo. Selain itu, surat suara yang sudah dicoblos pemilih pun tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, melainkan dikumpulkan di dalam kantong kresek.